Ya artinya Alhamdulillah sebetulnya kampung ini ya boleh dibilang saya pulang kampung, saya kecil di daerah sini. Saya dulu tinggal di daerah Perdapak kalau jalan kaki ya barangkali setengah jam. Di sini boleh dibilang ini pusat persilatan di Jakarta ini apa ya, perkumpulan silat yang cukup tertua. Babi Uci itu semua film Indonesia yang silat pasti pelatihnya beliau. Bahkan dulu bapak saya main film si Jampang mencari naga hitam, latihan ini di sini, bahkan beliau pun nginep di sini. Ini Alhamdulillah Nisang Putra melanjutkan, nah mudah-mudahan ya mudah-mudahan saya bilang kalau memang abang dipercaya jadi wakil gubernur, pencak silat akan abang masukkan ke dalam ekstra kulikuler untuk anak-anak kita. Agar mereka tahu budaya, pencak silat itu bukan hanya seni bela diri tapi ada budaya di situ. Nah jadi mudah-mudahan kunjungan saya di sini hasilnya turahim, mustinya minggu yang lalu, cuman kemarin jujur agak perlu dikit, makanya diundur sekarang. Itu intinya sebetulnya itu aja. Bang Dul tadi ada pesan-pesan yang dititipkan nggak buat Bang Dul kalau misalnya nanti terpilih jadi wakil gubernur? Nah begini salah satu bukti, Alhamdulillah sebelah ini ada kampus yang bisa meminjamkan anak-anak kita berlatih. Coba kalau di daerah sini misalnya ada balai rakyat, anak-anak bisa berlatih silat, bisa berlatih kesenian, keberkebudayaan, kegiatan pemuda juga bisa, cuman karena memang realita kan sudah padat. Nah artinya nanti saya akan musyawara di sini, perlu nggak tempat? Pasti perlu. Ini kalau misalnya ada saudara kita nikahan, kawinan, sunatan, repot nih, minimal jalan ditutup. Ya kan gitu? Nah jadi artinya itulah fungsi dari sebuah kepemerintahan. Dia harus bermanfaat bagi masyarakat, dia harus sosialisasi dan dia juga harus mendengar. Nah inilah yang tadi, sebetulnya saya nggak terlalu asing lah dengan anak-anak di sini, karena itu tadi saya kenal lama dengan Al-Mahrum Haji Uci, yaudah-udah saya anggap bapak saya sendiri, beliau itu sama Al-Mahrum Bapak saya sahabat baik, ya jadi itulah intinya yang bisa saya dengar itu. CSR itu adalah undang-undang, undang-undang loh. CSR itu bukan kebijakan perusahaan, tapi itu undang-undang. Yang harus, ada presentasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Bisa pendidikan, bisa lingkungan, bisa misalnya keagamaan. Artinya kalau memang sebuah kota dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat, itulah fungsinya. Nggak bisa, pemerintah perlu swasta, swasta perlu pemerintah. Itulah kunci dari sebuah perkembangan kota. Nah jadi kemarin Ahok membicarakan, Semanggi ini dibangun atas CSR. Itu berarti dia sukses. Walaupun dia bisa pilih, CSR itu bisa dibikin tempat lain. Tapi kan dulu kita tahu, sejarah Semanggi itu dibangun zaman Bung Karno. Dia hanya dua trek. Jakarta udah padat, berarti dia perlu trek lain kan. Dibikin pelebaran. Nah, itulah menjadi orang bilang tanjakan Ahok tuh adanya di situ. Makanya kalau Mas Pramono, kalau naik sepeda, pulangnya pasti lewat tanjakan Ahok. Biar temehe-mehe dia. Nah, jadi artinya CSR itu adalah bagian dari undang-undang yang memang harus diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Termasuk ini ya formula yang nanti dipakai buat menemukan? Ya, memang karena itu udah sunang-undang, bisa kita bangun untuk bangun kebudayaan, bisa bangun kepemudaan. Tinggal kebijakan pemerintah maunya kemana? Gitu loh. Jadi kalau CSR itu sudah ada kriterianya. Bang Dul, ini tuh menurut pembelajar survei itu suara Pak Anies Bas Beren masih tinggi ya? Oh, iya. Jika memang Pak Anies ini berpihak ke Bang Dul, sama Bang Pak, itu berarti... Kok lo jika sih? Kok lo jika sih? Kok lo jika sih? Jangan jika, bangun kemenangan. Gitu, ngarepin. Jangan jika. Gitu, ngarepin atau emang iya, Bang Dul. Pak Anies ini langsung berpihak sama Bang Dul. Bisa naikin suara. Nah, kalau Ridwan Kamil kan berangkapan kalau dia neutral aja bisa menaik. Kalau yang satunya nggak usah dihitung, ini gimana pendapatnya. Ini pertanyaan lu pertanyaan mancing. Artinya Alhamdulillah, kita ini baru kerja seminggu. Udah 28. Jadi kalau orang tanya, Bang, grogi nggak? Yang sono yang grogi. Kita mah tenang. Kerja seminggu udah 28. Ini apalagi nanti gue pulang dari kampung ini. Naik, gue 32. Oke, ya, makasih. Mau deklarasi dulu, udah mau deklarasi dulu. Jangan dihabisin di sini. Ayo. Kasihkan untuk Bang Haji Rana Karno. Saya dari Koba Rapi. Saya dari Perguruan Syarat Pusat Kejakarta. Siap mendukung penuh. Bang Haji Rana Karno. Menjadi wakil Bupului Lekai Jakarta. Bang Haji Rana Karno. Bang Haji Rana Karno. Bang Haji Rana Karno. Bang Haji Rana Karno. Bang Haji Rana Karno siapa ya? Bang Haji Rana Karno. Bang Haji Rana Karno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.